Kajian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkertapian pada tahun 2018 menunjukkan di hari Sabtu itu pengelacu atau komuter hanya 5% yang lainnya adalah orang yang bepergian untuk wisata, sosial, dan sebagainya kalau hari Minggu itu hanya 2% dan pada saat itu kalau ditanyakan apakah mereka menerima seandainya subsidinya dikurangi para komuter menerima saja karena mereka dibekerja di hari Sabtu, di hari Minggu itu memang ada anggaran transportasi yang tersendiri yang diberikan karena sebenarnya mereka libur nah ini pun dikalkulasi seandainya hari akhir pekan itu dikurangi subsidinya termasuk juga hari-hari libur itu bisa memakai sepertiga dari anggaran PSO yang ada nah bagaimana sepertiga itu nanti bisa dialihkan untuk PSO anggota darat karena anggota darat tidak ada PSO PSO yang ada itu PSO untuk kereta api dan laut darat tidak ada padahal banyak daerah di Indonesia yang anggota umumnya sudah dalam kondisi tidak ada atau istilahnya sekarang darat anggota umum di Indonesia banyak kota yang tidak memiliki lagi anggota umum nah kembali kepada pengetaruh KRL tentunya nanti harus ada gajian ulang lagi ya kondisi sekarang apalagi kita tahu kelas menengah ini juga sebagian menjadi kelas bawah ini menjadi perhatian jadi pada dasarnya tetap mereka dapat subsidi jadi cuma nanti pada kelompok tertentu mungkin tidak naik ya tapi pada kelompok yang memang dia sanggup bisa ada pengurangan subsidi dan yang jelas layanannya harus sesuai SPM artinya harus menunggu sejumlah rangkaian yang dipesan di Tiongkok atau di Cina kan mulai Maret juga sudah mulai kembali berdatangan satu persatu sehingga nanti pada sampai akhir tahun sudah selesai kemudian sosialisasi tapi yang jelas nanti masih ada tahapan-tahapan yang lebih detail lagi tentunya para komunitas harus diajak untuk remitkan oleh pemerintah sehingga ini bisa berjalan dengan baik yang jelas subsidi tetap harus ada untuk anggota umum entah itu kereta maupun dengan bus dan harus ada pemerataan seluruh Indonesia jangan hanya di Jawa yang diberikan sementara luar Jawa sumber daya alamnya diambil berikan kepada Jawa sementara mereka tidak banyak menikmati layanan anggota umum bagaimanapun anggota umum ini sudah menjadi kebutuhan dasar seperti halnya sandang, pangan, perumahan, pendidikan, maupun kesehatan pemerintah khususnya kementerian berhubungan berwacana untuk menerapkan tiket KRL berbasis NIC tujuannya untuk pengendalian subsidi dan keadilan saya kira ini wacana yang tidak adil dan tidak logis mengapa? karena pengguna anggota kereta KRL atau anggota masal itu adalah orang yang seharusnya diberikan subsidi dan insentif sekalipun yang bersangkutan adalah konsumen mampu mengapa? karena mereka sudah ikhlas sudah rela meninggalkan motornya bahkan meninggalkan mobilnya dan menggunakan anggota masal dan manfaatnya sangat besar bisa mengurangi kemacetan, polusi, bahkan laka lantas sehingga mereka tetap berat atas subsidi dan insentif nah kalau pemerintah beralasan soal tidak tepat sasaran sehingga dengan NIC diharapkan lebih tepat sasaran maka tolong dibandingkan subsidi BPM yang jumlahnya ratusan kali lipat puluhan triliun dan juga subsidi untuk pengguna mobil listrik dan motor listrik itu kan juga tidak sepasar-sasaran mengapa itu dibiarkan? sedangkan pengguna KRL yang subsidinya tidak seberapa ini mau diutak-atik jadi ini satu hal yang tidak tepat dan tidak masuk akal oleh karena itu sebaiknya kemenderaan hubungan tidak melanjutkan wacana ini dan biarkan subsidi KRL seperti biasanya dan kalau pemerintah merasa tidak mampu memberikan subsidi yang cukup ya mestinya pemerintah juga mulai berpikir untuk melakukan review terhadap tarif kereta listrik yang saat ini ada bagian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati